Hai semuanya, pasti tau dong dengan foto-foto edisi Mosino ini Siapakah sang fotografer dibalik foto yang sangat fenomenal ini? Yuk kita kenalan dengan beliau Mas Yatiman Sardi Gimana ya cerita serunya? Oh pasti dong ada banyak cerita-cerita ini Gimana perjuangan Mas Yatiman untuk bisa memotret seorang Nika Ardila Nonton terus ya guys Dan jangan lupa di like, subscribe, dan komen Halo semuanya, kita ketemu lagi disini Aku hari ini ketemu dengan seseorang Yang udah lama banget Yang udah lama banget kita cari-cari Keteradaannya mungkin hampir 26 tahun ya 26 tahun aku gak ketemu sama Si Mas ini Mungkin saya kenalin dulu Ini Mas Yatiman Sardi Salah satu fotografer dari Pernah foto-foto edisi Mosino Mosino ini Alhamdulillah sekarang sudah kita ketemu lagi Hari ini dengan tahu ya Orangnya masih awet muda banget Maksudnya seperti ini Walaupun saya mungkin ketemu di jalan juga gak lupa Gak berupa, gitu kan? Iya Terima kasih ya Kita ngobrol-ngobrol lagi ya Ngobrol, bertanggung Gimana saya ketemu Mas Adiman Ini mungkin bisa dilihat Ini ada hal ini ya Edisi foto Mosinda mungkin teman-teman Kalau namanya fans ini Pasti tahu Adisi foto ini ya Satu Pro banget dulu Mas Adiman itu Coba Mas Adiman Mungkin saya sedikit berkita dulu ya Dulu saya ketemu Mas Adiman Ini Mas Adiman ya Iya Biasa dipanggil Timan Mas Timan Dan ketemu tahun 95 Belumnya mungkin agak lupa juga Mungkin ada tiga bulan setelah bulan harap Kita ketemu waktu itu Di salah satu mal di Jakarta Salah Timur ya Di Mal di Jakarta Timur Di Kramatia Tindak Nah waktu itu saya lagi main Cepat foto Saya lihat foto Mungkin ada yang mbaknya gunting-gunting Saya tanya Ini foto siapa Oh ada pembunuhan yang keren Bapak-bapak Saya sampai tanggir banget Saya bisa dutup Hasilnya bagus banget Mungkin ini Nah disitu saya tanya ke Mbak Dih Mbak ini punya siapa Oh ada Mas Adiman Sebelah Yang menanggir Bapak-bapak Yang foto ini ke Mas Adiman Yang dipotohin Terus saya bilang Mau dong saya dicetakin Saya tuh tadi niatnya mau dicetakin aja Nah kita tanya foto itu Tapi Mas Dimannya malah Minjemin Minjemin Presenya tuh Mungkin zaman sekarang Gak mau minjemin kan Nah disitu saya diminjemin Saya sampai merinding banget Akhirnya itu Presenya fotonya itu Saya pinjam satu minggu Saya balik lagi Padahal kita gak kenal loh Maksudnya baru menarik itu Tapi Mas Diman Mungkin berhati baik juga Karena melihat saya tuh Seorang fans di Kedila ya Yang gak macem-macem Nah dia pinjemin Nah sekarang kita mau tanya nih Mas Dimannya nih Karena dulu kok bisa Sampai Botohin nih Kedila Gimana pisangnya kok bisa Saya kerja di sebuah perusahaan Event organizer Event organizer Namanya Fame Enterprise Itu dulu gimana sih Kok bisa kenalin ke Dari mana Terus diajak Apa gimana Apa ya Ceritanya sampai Di lokasi syuting Empat fotonya Jadi gini Waktu itu kebetulan Saya kerja di sebuah perusahaan Di Kuningan Di Benar Juta Namanya Fame Enterprise Nah saat itu Saya punya seorang rekan Namanya Mas Peter Dan dia tuh Orang majalah Dia tuh seorang Talent modeling Nah kebetulan Saya bareng Satu kontor disitu Nah Ada suatu hari Dia bilang memotret Seorang artis Nah saya surprise juga Belan waktu itu seneng banget Penasaran juga Siapa sih Ternyata yang dibawa Pada saat Waktunya tiba Seorang nikah Dila Dan tentu saya surprise sekali ya Terus kemudian Karena Waktunya itu mepet Artinya singkat Gak banyak waktu Sehingga Diputuskan fotonya Itu gak jauh dari kantor Jadi kita tentukan Di seberang kantor Menara Duta Di waktu itu Di proyek Penara Imperium Kondisinya waktu itu Masih tanah Rungan ya Jadi masih digali Untuk memasangkan Tiang gedung Waktu itu Nah disitu Kurang lebih Suasanya Sore Menjelang sore lah ya Cuma panas Terah Nah disitulah Kita Komotret Berdua dengan Mas Peter Nah kemudian Foto yang Saya gunakan Kamera yang saya gunakan Ini adalah foto Dari Sebetulnya bukan Kamera saya Tapi kamera bos saya Namanya Pak Guan Sang owner Dari kantor saya Nah kemudian Mas Peter Dia motret Dengan kamera Barunya Yaitu Iconnya Kenon Maaf Kenon Pada saat Motretan Mungkin boleh Saya cerita sedikit Nika itu Dulu orangnya Sih baik ya Gak sombong Walaupun dia Seorang Artis Tena Pada waktu itu Tapi dia Berkesan Apa ya Kalau saya lihat Karena masih muda Dia ceria Periang Kemudian Kayaknya juga ada Sikit manja Gitu ya Saya juga Senang banget Orangnya gak sombong Gitu Apa namanya Nah pada saat Sesimpul Tualitan Juga orangnya Enak Fotogenik Gitu Banyak Dia malah Banyak Lebih banyak Berpusul Sendiri Maksudnya Dia kan Fotogenik Ya Maling kurang-kurang Sedikit Maling kita Nganakan Sedikit Seperti itu Jadi pengarahnya Lebih gampang Ya Sedikit pocoran Mas Irman Waktu itu Nika Dibayar Apa enggak Gak dibayar Gak dibayar Iya Jadi kebetulan Gak dibayar Setahu saya Gak dibayar Gitu Jadi Tentulah saya Dengan Pemotret ini Saya juga dapat Foto Jadi bahan Portfolio saya Sebetulnya Suatu keuntungan Itu dan Kesempatan yang Jarang tentunya Gitu Kok sampai kepikiran Apa Memotret Seorang Nika Ardila Padahal kan Zaman dulu Susah lah Ya kan Untuk menghubungi dia Atau gimana Kok sampai Nah itulah Karena itu berkat Pemukuman saya Tadi Mas Peter Karena dia Seorang talent Mau di Majalah tadinya Makanya Dia mungkin Kenal dengan Beberapa model Atau pun artis Kalau saya Sebagai seorang Fotografer biasa Mungkin Dia gak Gak akan Kenal dengan Seseorang ini Ketanpa Mas Peter Gitu Nah Tapi saya beruntung Saya bisa berkesempatan Untuk memotret Di sini Dan sekarang Ternyata Foto ini Kalau dilihat Fotonya ini Apa ya Zaman now banget Padahal waktu Kalau kita lihat 26 tahun yang lalu Tapi tidak jadul ya Iya Terkesan tidak jadul Gitu Nah yang membedakan Mungkin di sini Style rambutnya Juga customnya Customnya simple ya Dengan mark Moschino Nah betulnya Dia gak ganti-ganti Karena waktunya Express ya Gak Sikat Jadi gak Ganti baju Paling dia ada jaket Tapi jarang pakai Karena kondisinya Gerah ya Gerah panas ya Iya Nah Kalau dilihat juga Style rambutnya Style rambutnya Gak dicukur Pendek Kalau artis dulu Kan pada umumnya Rambutnya ngembang Panjang Gitu kan ya Nah Nikah ini Waktu itu Dia baru potong rambut Gitu Sekarang kalau kita lihat Mungkin sekarang Wih modern ya Orang-orang gak nyangka Bahwa ini foto 26 Atau 20 Masih kekinian lah ya Betul Jadi Gak makan zaman Kesannya ini foto Itu berapa lama sih Waktu satu motretan itu Gak lama ya Mungkin satu jaman lebih ya Gak lama Karena saya motor juga Cuma satu roll Gitu Gak lama Karena lokasi Cuma satu lokasi Di Proyek Menara kuningan Jadi kita gak Kita gak Bina-bina lokasi Cuma disitu aja Satu jam selesai Satu jam lebih lah Kira-kira Pas saat itu Gimana Misalnya kan Pemotretan Ada dong Pembicaraan yang lucu Atau serius Atau gimana Atau posisinya Santai aja Santai aja sih Relax Pokoknya Relax aja Kita gak kaku Kita gak membedakan Artinya Di orang-orang Sepasal yang orang biasa Disitu gak membedakan Dia cuek Terus apa namanya Setelah Apa namanya Apa namanya Apa Nika nya Misalnya Apa Pembicaraan yang pas sudah selesai Itu nikanya gimana mas Nah pada saat selesai kan Kita jarang nyeburang ke kantor ya Pada saat itu dia Saya masih ingat tuh Pertama terakhir tuh Mas nanti Nika lihat ya hasilnya Nah tempat itu kan Saya gak ketemu lagi Dengan nikel gitu Karena kan ini Yang kenal dengan mas Peter Kemungkinan mas Peter Yang masih bisa ketemu lagi Jadi sampai Pada akhirnya Dari kabar meninggal itu Saya sudah gak ketemu lagi Itu saya kaget sekali Bahwa Saya Setelah foto 30 bulan berjadu Nikel meninggal Itu saya Gak menyangka sama sekali Nah dia meninggal tuh Pada saat Apa namanya Namanya lagi bersinar ya Jadi Itu gak nyangka sekali Ini kira-kira bulan Apa dulu Mas tahu Bulan dan tahunnya Foto sih Saya ingat itu Desember Desember 1994 Jadi meninggalnya itu kan Maret ya Desember 1994 Saya ya Itu Jadi Empat bulan setelah itu ya Iya Eh Tiga bulan ya Tiga bulan ya Desember Desember Kena akhir ya Mas nyangka Pas bulan Maret Mendengar dia meninggal Mas Yatiman Gimana reaksinya Kan Namanya Baru Berapa bulan Baru Tiga bulan Ketemu itu Reaksinya Aduh kaget Kaget sekali Dan kayaknya Gak sama sekali Gak percaya Gak percaya Kalau gak salah Malah saya dengeri Berita Itu saya Waktu itu Saya mau Sedang pulang kampung Perjalanan pulang kampung Itu kalau gak salah Sehingga saya Bucu Nah Setelah kejadian itu Beberapa Kamen saya itu minta Citakan foto Dan saya kasih aja Foto 3R Gitu Saya citatin Nah itu sih Apa namanya Seingat saya begitu Kenangan saya begitu Pas saat Dengan Bicom Tinggal Pasti Pemikiran Apa Pikiran Masih Ingat foto ini Ingat foto ini Apa enggak Oh ya Tentu ingat Masuknya Ingat Tapi saya justru Gak menyangka Bahwa Dengan foto ini Ternyata sampai sekarang Masih beredar di Medsos Banyak sekali Saya gak nyangka Fenomenal banget Iya makanya Padahal seorang rekan Itu ada yang bilang Foto Moschino Series ini Yang paling Paling tenar Tapi saya gak tahu Selama ini Selama 26 tahun Saya gak pernah Bukan Gak jarang sekali Motok aktif album Yang saya simpan Foto yang saya simpan Saya jarang sekali buka Gitu Dan ternyata Saya Suatu ketika Saya Ada seorang Fans Yang DM di Facebook Nanya Nama saya Minta WA Kemudian Ngajak ketemuan Diundang saya Baratasi Atoh Acehara Yaudah Disitulah mungkin Dia baru terbuka Baru terkuat Tapi sebelum itu Kita udah sempat Komunikasi juga ya 2 tahun yang lalu Oh iya Kalau dengan Mbak Emma Dulu sempat ini Dhani Dhani Haryano Oh iya Saya lupa Kalau gitu Saya ada halangan Mau salah Waktu itu Mau janji Mau ketemuan kita Ketemuan digital ya Bagaimana saya gak tahu Cuma bersempat Gak kesampaian Ini Kemburu COVID 2 tahun kemudian Jadi Kemburu COVID Jadi Waktu itu sih Sempat kita mau ketemuan Yang Akibu itu Yang hilang Dan sekarang Saya ketemu lagi Alhamdulillah Mungkin Makanya ini baru Sempat bercerita nih Kalau saya dulu kan Sudah sering cerita juga Ke teman-teman Ini loh Mas Iman Yang ini Cuma saat itu Kita gak Gak sehebat sekarang Nyari medsos Kan gampang ya Sudah dulu kan Gak ketemu yaudah Iya Sekarang gampang Iya Iya Satu kebanggaan dong Mas Iman Apa Edisi fotonya ini Jadi fenomenal banget Iya tentu Bangga ya Karena gak semua orang Bisa berkesempatan seperti ini Iya Bangga Senang Iya Semoga Oh iya Tadi Kita belum cerita ini ya Gimana Kelisofotonya itu Setelah 26 tahun Gimana Mas Nah itu dia Kemarin itu sempet kan Setelah saya ketemu Itu saya cari-cari Ketemu negatifnya Kemudian kalau Zaman sekarang kan Kita bucah etak Muscat kan udah susah ya Karena di era digital ya Nah kemarin Saya coba scan Di satu lab Di Jakarta Saya nyari ubat-ubat Belumnya dapat Di daerah kebayoran lama Tapi ternyata Kesinnya itu udah gak bersih Udah ada kerusakan Jadi Warnanya juga udah berubah Oke lah Enggak ini ya Bentar ya Tunggu lagi Oh iya Oh iya Kayak udah lama ya Iya Tunggu Udah berubah Udah rusak Tapi aku coba lagi Tadi Coba lagi Di tempat lain Aku nyari lagi Tapi gak tau ya Aku udah berisiin lagi Tunggu Berisiin Dikir ya Kan gak sebagus itu Udah berubah Jadi yang kulti warnanya Udah berubah Yang kulti warnanya Ini Ini emasnya kan Iya Yang beredar itu Iya Ini dia Aku kasih dulu Iya Iya Tangan emas ya Oh enggak Saya di belakang itu Jadi justru posisinya itu ini Lagi begini Nikahnya di depan Iya Keren Kalau saya masih piter kan Biar rangkul gitu Dari belakang Oh iya Oh iya Dari rangkul Terus Saya pake Saya pake juga Iya jadi banyak Gintik-gintik Seperti itu Kalau disini Bukan bersihkan ya Tapi dari disini Udah kotor Kotor ya Termakan usia Berjamur ya Aku isinya Iya Berjamur Jadi bikin-bikin Sayangkan banget ya Ya namanya juga Termakan usia 25-6 tahun Tapi alhamdulillah Sekarang mas Mas Timan sehat Ya kita bisa ngumpul lagi Iya Dan kita bisa seratur habis Sama pelancis Nika Adila Ada pesan-pesan enggak mas Buat pelancis Nika Adila? Apa ya pesan ya? Tentang foto ini boleh Tentang apa gitu Ini ya Ternyata ini sekarang ini Banyak fans fans Pals Nika Adila Dan itu ada Boleh dibilang ada Siga generasi ya Generasinya kan mungkin Dari generasi tahun 90-an Pada saat seusia Nika Termasuk saya kan mungkin Usianya yang beda juga dengan Nika ya Mungkin era Era tahun 90-an Era tahun 2000-an Dan sekarang era Iya Iya 2010-an gitu Nah Ternyata Kemarin sempat ketemu Dengan beberapa fans Itu saya lihat muda-muda Mungkin mereka umur Lahir tahun 2000-an ya Ternyata mereka kenal Dengan Nika gitu Padahal dia Boleh dibilang generasi Z Generasi Generasi Mas Hakini ya Tapi mereka suka Dengan lagu Dengan Nika gitu Dia ngepun dengan Nika Ya itu Mas Terima kasih ya Semoga kita Apa Bisa silaturami selanjutnya Nanti kita bisa kumpul-kumpul lah Sama-sama Sama Allah Makasih ya mas Masa apa